Gagah dan berwibawa, domba-domba Garut ini bersiap masuk arena aduan di kawasan wisata domba di Rancabango, Kabupaten Garut. Lebih dari 600 ekor domba terpilih didatangkan dari seluruh pencuru Jawa Barat. Mereka ambil bagian dalam kemeriahan hari jadi kota Garut ke-204. Gelaran ini diperakarsai Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia atau HP DKI Kabupaten Garut. Ada aturan baru yang berlaku. Salah satunya adalah domba yang beradu harus seimbang robotnya. Selain itu, maksimal serangan hanyalah sampai 20 kali. Sebelumnya saya dengar itu tidak ada pembatasan sebelumnya. Nah, sekarang ada batas 20 pukulan. Yang kedua, ketika domba tidak seimbang itu ada penghentian. Jadi tidak seterusnya. Yaudah dihentikan kalau tidak seimbang misalnya yang satu karena kurang sehat misalnya dia keteteran itu dihentikan. Ajang aduk ketangkasan domba Garut senantiasa ramai penonton. Karena itu, para pemilik domba pun berlomba merawat hewan ternaknya agar berada dalam kondisi primah. Beragam persiapan dilakukan untuk menarik simpati para juri. Ajang ini juga mendorong lestarinya jenis domba lokal. Karena tak jarang, sehabis menang lomba, domba-domba perkasa ini ditawar dengan harga berkali lipat dari biasanya. Karena itu bukan hanya kaum pria, para wanita pun mulai tertarik merawat domba untuk kontes. Saya merasa prihatin. Walaupun saya seorang perempuan, alangkah baiknya misalkan memfasilitasi, mengembangkan domba Garut supaya menjadi nilai kesejahteraan ekonomi di daerah Garut khususnya. Selain menarik minat warga sekitar, kontes adu ketangkasan domba ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata di Garut, Jawa Barat. Ervan Lugina melaporkan untuknya.